Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global melambat pada tahun 2024. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjo mengungkapkan, perkiraan pertumbuhan ekonomi dunia di tahun 2024 berada di kisaran 2,8 persen, melambat dari capaian 3 persen pada tahun 2023. Peri menyatakan, perlambatan ekonomi dunia seiring dengan risiko global yang perlu dicermati karena akan mempengaruhi ketidakpastian ekonomi dunia. Menurut Peri, ekonomi China akan melambat pada tahun ini seiring dengan lemahnya konsumsi rumah tangga dan investasi. Sebagai dampak lanjutan, kelemahan kinerja properti dan terbatasnya stimulus fiskal. Sedangkan suku bunga kebijakan Amerika Serikat diakini masih akan tinggi hingga akhir semester 1 2024. Imbal hasil obligasi pemerintah negara maju termasuk surat utang pemerintah Amerika Serikat masih berada di level tinggi. Meski demikian, bos BI tersebut melihat adanya ketidakpastian pasar keuangan yang meredak. Tekanan penguatan dolar Amerika Serikat terhadap berbagai mata uang negara berkembang juga berkurang. Perlu dicermati karena dapat memengaruhi ketidakpastian perekonomian dunia. Seperti, berlanjutnya ketegangan geopolitik. Pelemahan ekonomi di sejumlah negara utama termasuk Tiongkok. Serta, kepastian waktu dan besarnya penurunan suku bunga moneter negara maju, khususnya Fed Fund Rate. Di dalam negeri, pemulihan ekonomi Indonesia terus berlanjut ditopang oleh pemerintah. Terima kasih telah menonton!